Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Bambang Sumedi teman-teman ya saya harap teman-teman tidak kena perhapusan untuk terus menyaksikan muka saya di layar hp teman-teman semua pada channel ini saya akan terus membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang isu-isu terbaru terkait tentang kesehatan tentunya menyangkut dunia kefarmasian baiklah teman-teman pada video kali ini saya akan membahas kasus yang lagi viral beberapa hari ini tentang katanya paracetamol bisa berbahaya pada anak-anak seperti apa videonya saksikan terus jangan pernah skip supaya teman-teman bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan secara benar tidak salah paham oke teman-teman selamat menyaksikan oke teman-teman sebenarnya saya sudah tahu kasus ini sekitar 4 hari yang lalu beberapa hari yang lalulah tapi saya diemkan sambil saya mencari referensi-referensi tentang kebenaran tentang berita ini kasusnya apa? kasusnya iya itu sediaan obat yang mengandung paracetamol dan untuk obat flu itu berakibat fatal bahkan bisa membunuh atau menyebabkan kematian pada anak-anak dimana? di Gambia dan Afrika tentu heboh teman-teman 2 hari lalu berita ini tenang bahkan Bepom sudah merilis pernyataan tenang tidak ada masalah nyantai tapi akun lambeturah memposting yang menyangkut tentang ini jadi heboh semuanya heboh kemana-mana kesana sini heboh bahkan orang yang tidak kompeten di bidang itu tidak farmasi bukan apotekar bukan tenaga kesehatan bukan dokter memposting postingan itu tanpa memberi caption akibatnya apa teman-teman? akibatnya informasi teman-teman kita di luar sana yang awam membaca berita ini akan salah paham saya pun juga heran apa akun lambeturah pun memposting ini padahal dia kan awalnya apa tentang artis kan? kenapa kok sampai kesedihan? mungkin adjustment akan meningkatkan dengan adanya postingan ini tapi kita tidak akan membaca itulah sebenarnya saya tidak mau speak up masalah ini tidak mau ngomong ya saya diemin aja tapi saya rasa perlu edukasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang kabar terbaru atau kabar yang masih simpang siur supaya teman-teman sini tidak tidak bingung karena telah membaca berita ini takutnya teman-teman di sini salah persepsi salah persepsi apalagi dua hari ini atau hari ini hari ini tanggal hari ini tanggal 18 tanggal 18 itu bahkan perhimpunan dokter anak Indonesia seperti dokter anak Indonesia itu membahas ini jadi beritanya makin kemana-mana jadi simpang siur jadi supaya tidak simpang siur kemana-mana saya luruskan di pada video ini kepada teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih tenang teman-teman bisa menjadi sebenarnya gimana sih kasus ini gitu loh oke kita bahas teman-teman ya kasus ini memang seperti diberitakan bahwasannya obat-obat tertentu ini menimbulkan akibatnya berakibat keginjah sehingga menyakitkan kematian di anak-anak di Gambia dan Afrika jadi kita muncul tanda tanya di Indonesia seperti apa ya kan gitu kita bahas teman-teman ya Bepom disini sudah menjelaskan pada kita semua di postingan resmi halaman Bepom sendiri baik itu Instagram baik itu web telah menjelaskan di postingan jadi teman-teman silahkan kunjungi aja postingan Bepom teman-teman ya Bepom telah menjelaskan sirup obat untuk ini saya bacakan teman-teman ya saya bacakan ini saya capture saya capture dari halaman web resmi Bepom dijelaskan disini bawasannya penjelasan tentang sirup untuk obat anak di Gambia Afrika terkontaminasi di ethyl glicol dan ethylene glicol oke apa sih di ethylene glicol dan di ethylene di ethylene glicol dan ethylene glicol itu apa kita bahas pada video selanjutnya teman-teman ya intinya dia merupakan zat kimia yang saatnya kalau dipakai diminum atau di konsumsi itu sangat berbahaya nanti kita lebih detailnya pada speedy video selanjutnya kita bahas teman-teman ya jadi disini dijelaskan bawasannya ethylene glicol di Gambia Afrika telah kami sampaikan melalui website permi pada Rabu 12 Oktober jadi Rabu 12 Oktober itu sekarang udah tanggal berapa teman-teman sekarang udah tanggal 18 pada video ini diambil udah tanggal 18 mungkin di video ini tanggal 19 Bepom sudah merilis tanggal 12 Oktober melalui tautan bawasan isi postingan seperti ini sirup untuk anak yang disebutkan dalam informasi dari WHO terdiri dari Prometize Oral Solution Kovek Malin Baby Cook Sirup Makov Baby Cook Sirup dan Maghrib and Cook Sirup keempat produk tersebut diproduksi oleh Maiden Pharmaceutical Limited India jadi keempat sirup nanti saya tempelkan disini teman-teman ini sirup ini sirupnya itu diproduksi di India kedua Bepom melakukan pengawasan komprehensif pre dan post market sebelum dipasarkan dan sudah dipasarkan terhadap produk obat yang tersebar di Indonesia jadi Bepom ini sudah melakukan sebelum dipasarkan dan saat obat itu dipasarkan Bepom tetap melakukan pengawasan semua obat-obat yang beredar di Indonesia berdasarkan penulisan Bepom keempat produk yang disebutkan tadi pada PON 1 ditarik di Gambia tersebut tidak terdaftar di Indonesia dan hingga saat ini produk dari Prozen Maiden Pharmaceutical L Limited India tidak ada terdaftar di Bepom jadi keempat obat ini yang menyebabkan kematian pada anak-anak di Gambia Afrika itu belum tersebar atau belum beredar di Indonesia bahkan tidak terdaftar di Bepom Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Bepom telah menetakkan persyaratan pada registrasi bahwa semua produk obat sirup untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan di etil glicol dan etileng glicol poin keempat namun demikian sebagai langkah kehatian-hatian Bepom juga sedang menelusuri kemungkinan kandungan tersebut sebagai cemaran pada bahan lain yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan kemungkinan zat itu digunakan di pelarut tambahan ada cemaran mungkin Bepom lagi menyelidiki Bepom terus melakukan langkah-langkah pengawasan intensif terhadap obat-obat terkait dan akan segera menyampaikan hasilnya kepada masyarakat Bepom Bepom menghimbau masyarakat agar lebih waspada menggunakan obat produk terdaftar Bepom berizin dari sumber resmi dan selalu klik mengecek di cek klik cek klik itu apa cek klik itu aplikasi Bepom untuk mengecek apakah obat itu terdaftar di Bepom atau tidak untuk masalah penggunaan aplikasinya nanti saya serahkan di video-video selanjutnya akan saya buatkan tutorial di video selanjutnya jadi disini Bepom itu apa teman-teman Bepom itu adalah badan pengawas obat dan makanan jadi adalah badan punya negara yang kita percayain untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia ini itu merupakan resmi dari pemerintah itulah pemerintahan kita yang menuju Bepom untuk khusus mengawasi produk makanan dan obat yang beredar di Indonesia jadi teman-teman disini tidak usah khawatir tidak usah termakan berita tidak usah termakan kalau saatnya termakan berita silahkan tonton sumber berita secara pur dan saatnya berita itu mencantumkan dari mana sumbernya mendapatkan berita tersebut silahkan kunjungi halaman yang pertama memposting berita tersebut supaya teman-teman tidak salah paham oke teman-teman ya untuk saat ini untuk produk ini saya sudah kurang lebih 5 ton memegang apotik keempat obat ini tidak pernah beredar satupun di Indonesia sampai detik ini sampai video ini tayang belum ada instruksi dari pemerintah belum ada instruksi dari Bepom tentang bahayanya menggunakan paracetamol atau seandainya berbahaya penggunaan paracetamol untuk demam mana untuk demam anak ataupun untuk demam biasa masih ada pilihan obat lain yang bisa digunakan untuk mengatasi demam atau menurunkan demam atau untuk mengatasi nyeri apa itu ibuprofen bisa dijadikan pilihan kalau seandainya benar-benar paracetamol ini bermasalah nantinya setelah ada teman dari Bepom oke teman-teman ya disini teman-teman jangan pernah jangan pusing jangan ragu jangan khawatir tetap ikuti interruksi yang telah disampaikan oleh dokter anda farmasi anda apotekera anda bidan anda perawat anda semua yang melayani anda di pelayanan kesehatan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman tetap cerdas dalam menangkipi suatu media suatu berita oke teman-teman saya akhiri saya maaf-maaf bila ada kesalahan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya obat tanya obotekar salam sehat selamat menikmati